Pada sesampainya di kota Solo, Jawa Tengah, Minggu sore, Jokowi bersama sang istri disambut ribuan warga yang telah menunggunya. Didampingi Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi beserta rombokan menyapa warga dengan menaiki mobil bak terbuka buatan pindat. Usai turun dari pesawat dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu sore, Jokowi didampingi sang istri menaiki kendaraan taktis maung buatan pindat yang dihias dengan bunga melati dan janur atau daun kelapa muda, serta terpasang bendera merah putih di bagian depan mobil. Meski diguyur hujan, dari atas mobil Jokowi yang disambut ribuan warga memberikan ratusan kaos yang sudah disiapkan di dalam mobil. Jokowi yang didampingi Panglima dan Kapolri, kemudian diarak keliling Solo dengan rute jalan Adi Sucipto ke Monumen Makuto, Tugu Manahan dan berakhir di kediaman Jokowi Dodo di sumber Solo, Jawa Tengah, Minggu Malam. Setibanya di rumah Jokowi, menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih pada ribuan masyarakat yang telah menyambutnya mulai dari bandara hingga ke kediamannya. Ini saya kira mengejutkan ya, karena biasanya saya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit, nggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih. Saya ingin menyampaikan ucapanan terima kasih pada seluruh sambutan masyarakat yang telah diberikan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Usai purna tugas, setelah menjabat 10 tahun sebagai presiden, Jokowi mengaku akan mengunjungi sejumlah kerabatnya dan teman-teman lama. Tim Dukutan Nama CTV melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.